Si Pedang Tumpul Jelit 16 Bap 16 Rahasia di Kota Cheng Seng Ilmu meringankan tubuh orang berbaju hitam sangat tinggi. Dia tahu bila sekali lagi masuk ke dalam barisan mereka, dia tidak akan seberuntung sekarang, maka dari tengah udara dia melarikan diri ke dalam kerumunan orang-orang. Karena orang berbaju hitam masuk ke dalam kerumunan orang-orang Tiangkeng Cui Chai, Go An Heng dan yang lainnya tidak enak kalau mereka terus menyerang, dia berteriak, teman-teman golongan hitam, kami mohon minggir sedikit. Seharusnya orang-orang Tiangkeng Cui Chai melindungi orang berbaju hitam karena orang itu telah membantu mereka tapi karena orang itu tidak tahu aturan dunia persilatan, sebelum masalah selesai dia berani membunuh tawanannya, itu benar-benar melanggar aturan, apalagi terhadap ketua mereka, dia bersikap terlalu sombong. Hal ini membuat mereka marah, apalagi Biao Weng sudah mengumumkan tidak mau campur lagi dari pertarungan ini, maka mereka lebih-lebih tidak mau ikut campur, maka begitu Go An Heng berteriak, mereka segera memberi jalan. Melihat Go An Heng dan teman-teman akan mengepungnya, dia masuk lagi ke dalam kerumunan orang-orang, karena terus mengejar tanpa hasil Go An Heng berteriak, kau berani membunuh orang dan menghancurkan bendera suhai, kau harus berani keluar, jangan jadi kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurungnya. Karena kakinya terluka, orang berbaju hitam mulai keluar keganasannya, dengan pedangnya dan menyerang dan berteriak, apakah Tai Loh Kiam Hoat adalah ilmu pedang? Terkuat? Hari ini aku akan memperlihatkan ilmuku yang dikatakan ilmu pedang sesungguhnya. Barisan disusun lagi, tapi melihat sikap orang berbaju hitam begitu ganas, mereka pun menjadi sangat hati-hati tidak berani bertindak gegabah. Orang berbaju hitam tertawa sinis, katanya, baiklah, datanglah kemari, Go An Heng, Kie Pisia, kalian berdua memang lebih kuat, bisa menggores kakiku, sekarang kalian berdua harus menghanti kerugian ini 10 kali lipat. Sobat, kita belum pernah bertemu, juga tidak ada dandam, mengapa kau terus bertentangan dengan kami? Dan kau telah membunuh dua orang kami. Orang berbaju hitam tertawa sinis, membunuh dua orang bukan jumlah yang banyak. Pedangku harus memakan 20 nyawa baru kita impas. Usia sengcung paling muda juga paling tidak tahan dengan ejekan orang berbaju hitam, dia berteriak, Su Heng, jangan banyak bicara lagi dengan dia. Bunuh saja dia untuk membalaskan dendam dua saudara kita yang terbunuh. Dendam ini pasti akan dibalas, tapi kita harus tahu jelas apa alasannya melakukan ini kata Goan Hyong. Orang berbaju hitam tertawa dingin, bentaknya, begitu kalian sudah mendaftar ke kantor dewa kematian, kalian akan mengerti, balas dendam harus menunggu roh kalian. Sengcung menyerang dari belakang, jurus yang dia gunakan tetap jurus Tai Lok Yam Hoat. Karena tidak bergabung dengan tiga orang temannya, maka kekuatannya berkurang, orang berbaju hitam membalikan pedangnya dengan jurus sangat aneh, tapi pas dia menyerang tepat di titik lemah Sengcung, cahaya pedang berkilau, ujung pedang telah melewati tulang rusuk Sengcung dan menembus hingga ke punggung. Melihat sutenya terluka, Pui Tian Hoa segera menyerang, jurusnya sangat cepat, ujung pedang menjadi titik bintang menutup ke sana, pedang orang berbaju hitam memang menusuk Sengcung, tapi tidak membuat nyawa Sengcung terancam, untung dia tidak mengeluarkan ujung pedang dari pinggir, bila dengan care seperti itu nyawa Sengcung tidak akan tertolong lagi, maka serangan Pui Tian Hoa telah menolong nyawa Sengcung. Orang berbaju hitam mencabut pedang harus dengan posisi lurus baru bisa menahan serangan Pui Tian Hoa, kalau tidak nyawa Sengcung tidak akan terjamin, orang berbaju hitam pun akan terluka oleh pedang Pui Tian Hoa. Orang berbaju hitam masih tidak ingin mati bersama, di dalam situasi terdesak dia menendang Sengcung, dia menarik pedangnya dari tubuh Sengcung, menahan dan membuat pedang Pui Tian Hoa terjatuh. Go An Hiong dengan cepat menyerang, dia menahan serangan kedua kalinya dari orang berbaju hitam, membuat Pui Tian Hoa bisa mundur dari sana. Jurus pedang dari orang berbaju hitam datangnya aneh, jurusnya sepertinya khusus diciptakan untuk menaklukan Tai Lokiam Hoa. Walaupun Go An Hiong berhasil menolong Pui Tian Hoa, tapi dia sendiri berada dalam bahaya lagi. Untung Kiep Isha menyerang dengan cepat, membantu Go An Hiong mundur dari sana, Pui Tian Hoa ikut serta, dia tertolong Kiep Isha. Tiga pesilat muda dari Kian Kun Kiam Pai mengandalkan jurusnya bergiliran menyerang, baru bisa menahan serangan. Lawan, mereka sendiri tidak sampai terluka tapi mereka selalu berada dalam bahaya. Setiap kali orang berbaju hitam menyerang, selalu menjadi ancaman bagi mereka. Kiep Isha bersama ketiga kawannya harus ekstra hati-hati dan berkonsentrasi penuh baru bisa menahan, itu pun pas-pasan. Tai Loh Kiam Hoa berjumlah 36 jurus, setengah dari 36 jurus itu bertahan dan setengahnya lagi jurus menyerang, sebenarnya jurus menyerang hanya ada 18 jurus tapi begitu mereka bertiga menyerang dengan jurus-jurus ini, orang berbaju hitam malah menyerang semakin hebat, sampai-sampai jurus menyerangnya pun tidak sanggup menghadangnya. Maka barisan pun mulai kacau serangan mereka sudah kehilangan kedahsyatannya, untung Pui Tian Hoa dan Go An Hiong sebelumnya pernah belajar ilmu pedang dari Pui Chiao Jin, maka dengan jurus inilah mereka tidak sampai terluka dan mati. Tapi Kie Pishia mengalami kesulitan, semua jurus pedangnya didapatkan dari Chiam Giyok Beng, tapi dalam keadaan sekarang semua tidak bisa digunakan, sepertinya orang berbaju hitam tahu kelemahan Tai Loh Kiam Hoa dia terus menyerang Kie Pishia, selain harus bekerja keras dia masih harus mengandalkan bantuan dari Go An Hiong dan Pui Tian Hoa, dan dia bisa terhindar dari sabetan oleh orang berbaju hitam. Ilmu pedang orang berbaju hitam masih terus berubah-ubah, keadaan ini sangat jelas, bila ditarik panjang lagi, ketiga orang ini malah akan mati oleh pedang orang berbaju hitam. Kie Tiang Lin, Go An Jit Hong, Pui Chiao Jin yang berada di luar pertarungan terlihat sangat cemas, mereka ingin menolong, tapi Chiam Giyok Beng menghalangi mereka yang akan menolong. Pui Chiao Jin berteriak, Chiam Toa Ko, aku lihat ketiga anak itu tidak akan bisa bertahan lagi. Aku mengerti, tapi tidak ada yang bisa membantu mereka, kecuali mereka mencari Kere sendiri untuk mundur, kalau tidak dari kita masuk satu orang ke sana, mereka akan mati satu orang, kata Chiam Giyok Beng. Pui Chiao Jin dengan aneh bertanya, mengapa bisa seperti itu? Pandanganku tidak salah, jurus pedang orang itu sepertinya jurus sesat, sepertinya ilmu pedangnya khusus diciptakan untuk menaklukan kita, sekarang ketiga anak muda itu masih bersemangat, maka mereka masih bisa bertahan, bila ada satu orang yang masuk ke sana untuk membantu, begitu semangat mereka sedikit kendur, mereka akan terbunuh, yang membuatku aneh adalah dari mana datangnya orang itu tanya Chiam Giyok Beng. Melihat ketiga anak muda itu berada dalam bahaya, Ho Gwat Nio tidak tega dia memohon, Chiam Toa Ko, dalam keadaan seperti itu kau masih ingin tahu siapa orang itu? Oh celaka! Ternyata saat mereka sedang bicara, Kiepi siap bergerak melesat dan masuk ke dalam bayangan pedang orang berbaju hitam, Go An Heng dan Pui Tian Hoa dipaksa mundur, ingin menolong sudah tidak sempat, Ho Gwat Nio dengan cepat berlari ke depan, memang tubuhnya ingin maju, tapi dia adalah orang yang berpengalaman dan sering bertarung, maka tanpa senjata dia sudah melayangkan tangannya melepaskan senjata rahasia. Tampak orang berbaju hitam hampir mematahkan pinggang Kiepi siap, tapi karena ada serangan senjata rahasia maka dia harus menahan dengan pedangnya, dia berhasil menyingkirkan senjata rahasia itu, tapi pedangnya tetap diayunkan ke arah Kiepi siap. Karena Ho Gwat Nio melepaskan senjata rahasia membuat Liu Kong dan Liu Huan bersama-sama melepaskan simbal besi mereka. Simbal terbang milik kedua Ho Gwat Nio itu berjumlah 16 buah, satu kelompok terdiri dari 4 buah, menyerang dari 4 penjuru, awal dan akhirnya saling menyambung, tadinya pedang orang berbaju hitam terus menyerang Kiepi siap, sekarang untuk menjaga dirinya dia harus memutarkan pedang untuk menahan serangan, kemudian dia memutar tubuhnya, 16 simbal semua dipukul hingga jatuh. Karena ada simbal besi yang datang membuat Kiepi siap, Pui Tian Ho A, dan Go An Heng bisa mengambil kesempatan menarik nafas, kemudian mereka dengan cepat mundur sambil terengah-engah. Pui Chiao Jin pun ikut menarik nafas lega dan berkata, Chiam To Ako, mereka sudah tertolong. Chiam Giok Beng tertawa kecut tapi tidak bersuara. Go An Jit Hang berasal dari perkumpulan lurus, dia menarik Pui Chiao Jin dan berkata, pandangan Chiam To Ako tidak akan salah, pedang melawan pedang, siapa yang masuk akan mempercepat kematian mereka, karena Chiam To Ako hanya bisa ilmu pedang, maka dia sama sekali tidak terpikir menggunakan senjata rahasia. Wajah Pui Chiao Jin menjadi merah, Chiam Giok Beng segera berkata, pikiranku terlalu kuno, untung ada Ho Li Hiap dan kedua Taisu, aku merasa berterima kasih kepada kalian, kalau tidak ketiga anak itu akan mati karena aku. Ho Guat Nio dan kedua Ho Osho merasa lega setelah mendengar penjelasan Go An Jit Hang, mereka merasa canggung, karena mereka berasal dari golongan hitam, hal seperti ini sering membuat mereka menjadi sensitif, tapi tadi mereka melepaskan senjata rahasia karena mereka berniat baik dan tidak terpikir pada hal lain. Murid Kian Kun Kiam Pai setelah bertarung tiga melawan satu, masih harus mengandalkan senjata rahasia untuk menolong mereka dari bahaya, memang senjata rahasia itu untuk menolong mereka tapi tidak secara terang-terangan, baginya memang tidak merasa bersalah tetapi setelah dijelaskan oleh Go An Jit Hang, mereka merasa menyesal karena perkumpulan lurus lebih memilih bertarung sampai mati, dan tidak mau menerima pertolongan berupa senjata rahasia, apalagi mereka bersahabat dengan Kian Kun Kiam Pai, di depan matu golongan hitam mereka merasa malu. Tapi setelah mendengar kata-kata Chiam Giyok Beng, mereka baru merasa lega, orang-orang golongan hitam yang ada di sana pun ikut merasa nyaman. Sebenarnya Go An Jit Hang hanya berkata kepada Pui Chiao Jin karena mereka sangat akrab, apapun biasa dikatakan langsung, Ho Gwat Nyo sudah pasti akan menjadi istri Pui Chiao Jin, maka tidak aneh kalau Go An Jit Hang berani bicara seperti itu, tapi dia lupa masih ada dua Ho Sio, maka dia pun merasa menyesal, mendengar kata-kata Chiam Giyok Beng, dia bertambah kagum kepada Chiam Giyok Beng. Terdengar orang berbaju hitam membentak kepada Biao Weng, Biao Hu Jin, memang aku mengatakan kalau aku sendiri yang akan menghadapi Su Hai, tapi mengapa golongan hitam? Yang dipimpin oleh Anda malah membantu lawan, apa maksudnya ini? Biao Weng sangat berpengalaman, dia hanya tersenyum, bukankah kau sudah menghina kami? Kami beritahu bahwa orang golongan hitam bisa menolong orang yang berada di bawah ancaman pedangmu dan membuktikan kalau kami bukan orang yang tidak berguna. Kata-kata ini selain memuji diri sendiri juga memberitahu kepada Su Hai bahwa nyawa mereka selamat karena ditolong oleh orang golongan hitam, Biao Weng benar-benar pintar. Go An Hiong segera berkata, Biao Hu Jin, Bibi Kuat adalah angkatan tua kami, kedua guru adalah penasihat perkumpulan kami, mereka menolong kami, itu tidak ada hubungannya dengan Tiang Kang Chuwi Chai, maka kata-kata Hu Jin tadi tidak bisa kami terima. Apakah kau tidak mau mengaku kalau mereka bukan orang golongan hitam? Tanya Biao Weng. Dengan serius Go An Hiong menjawab, Hu Jin jangan lupa kalau mereka bukan orang Tiang Kang Chuwi Chai, maka kami tertolong bukan karena jasa kalian. Kata-kata Go An Hiong membuat Biao Weng tidak bisa berkata apa-apa, tapi orang berbaju hitam sudah berteriak, Tiam Giok Beng, sekarang waktunya kau berkomentar. Tiam Giok Beng berpikir sebentar, baru berkata, Ilmu pedang tuan sangat bagus, aku kagum kepadamu. Keempat muridku adalah orang yang terkuat dari generasi muda Kian Kun Kiampai, sekarang satu terluka dan tiga orang lainnya kalah, kalau aku tidak mengaku kalah, itu adalah hal picik. Orang berbaju hitam tertawa terbahak-bahak, kalau begitu Kian Kun Kiampai mengaku kalah. Tiam Giok Beng menggelengkan kepala, aku mengaku kalah, tapi bukan Kian Kun Kiampai yang mengaku kalah, juga bukan Kian Kun Kiampai yang kalah, Kian Kun Kiampai sama dengan perkumpulan ilmu pedang. Apa katamu? Apakah kau juga ingin mencoba ilmu? Kutanya orang berbaju hitam dengan marah. Tidak, aku juga tidak sanggup mengalahkanmu, jawab Tiam Giok Beng. Kau adalah seorang ketua, kau pun mengaku kalah, apa mau dikata lagi ucap orang berbaju hitam. Orang Kian Kun Kiampai boleh mengaku kalah, tapi Kian Kun Kiampai tidak akan kalah, karena caramu mengalahkan kami masih dengan ilmu Kian Kun Kiampai. Orang berbaju hitam terpaku, jangan sembelarangan bicara, kapan Kian Kun Kiampai mempunyai ilmu pedang seperti ini. Memang perkumpulan kami tidak mempunyai ilmu pedang seperti itu, tapi setiap jurus yang kau keluarkan mengarah pada kekurangan kami, kalau bukan dari perkumpulan kami tidak akan terjadi hal seperti itu, hal ini kau tidak bisa mengingkarinya. Benar-benar tidak ada hubungannya teriak orang berbaju hitam, wajahnya berbah. Kata Tiam Giok Beng, kau tidak bisa berbohong, aku sudah melihat dengan jelas, siapa yang mengajarkanmu ilmu pedang ini. Aku juga tahu tapi aku hanya sekedar bertanya, di mana orang itu? Apakah kau adalah muridnya? Orang berbaju hitam berteriak, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Jurus-jurus pedangku diwariskan dari keluarga ku, kau sudah mengaku kalah, aku harus mengajukan satu syarat. Apa syaratnya? Tanya Tiam Giok Beng. Tutup perusahaan perjalanan Suhai, bubarkan Kian Kun Kiampai, pulang tutup pintu dan berpikir serta berlatih, aku akan memaafkan kalian. Semua ini keinginan siapa? Tanya Tiam Giok Beng. Tentu saja keinginanku, kau jangan mengulur-ulur waktu, bila kau menerima, cepat pergi dari sini, kalau tidak aku akan menahan kalian di sini. Ancam orang berbaju hitam. Wajah Tiam Giok Beng terlihat sedikit marah, aku memandangmu satu perguruan, maka aku selalu menahan emosiku. Tapi kau sungguh berani berkata sombong seperti itu. Orang berbaju hitam tertawa dingin, siapa yang sudi satu perguruan denganmu? Kau benar-benar tidak tahu malu, karena kalah maka kau berusaha memaksaku satu perguruan denganmu, kau ingin menjadi muridku pun belum pantas. Tiam Giok Beng mengeluarkan pedangnya, aku tidak tahu orang itu dengan care apa mendidikmu, tapi dari sikapmu yang sombong dan tidak tahu sopan santun, kau pantas mati. Orang berbaju hitam tidak lagi banyak bicara, dia mulai menyerang. Tiam Giok Beng dengan marah berkata, jangan kira Kian Kun Kiam Pai tidak bisa mengalahkanmu. Cepat katakan apa hubunganmu dengan orang itu. Orang berbaju hitam tetap tidak mau bicara, dia hanya mengangkat pedangnya dan menyerang Tiam Giok Beng, tai. Lokiam Hoat segera dikeluarkan oleh Ciam Giok Beng, ilmu pedang orang berbaju hitam bisa menekan kiepisia dan lain-lain tapi melawan tai Lokiam Hoat yang dimainkan Ciam Giok Beng, jurusnya seperti menyatu dengan rapat dan sama sekali tidak terlihat celah yang bisa diserang. Tadinya ilmu silat orang berbaju hitam merupakan penangkal tai Lokiam Hoat tapi menghadapi Ciam Giok Beng yang punya ilmu pedang ini, dia tidak bisa berbuat banyak. Baru 10 jurus lebih orang berbaju hitam sudah beberapa kali berada dalam bahaya, kalau bukan karena Ciam Giok Beng sengaja melepaskan dia, dari awal dia sudah terkena pedang dan terluka. Sambil bertarung Ciam Giok Beng berkata, sekarang apakah kau akan mengaku kalah? Menang atau kalah bukan ditentukan dengan pedang tapi orangnya, kemenangan tidak mengandalkan semua jurus. Orang berbaju hitam berteriak dengan marah, buat apa aku menerima kekalahan, aku harus membunuhmu, tua bangka. Pedangnya menyerang lebih kuat, dia seperti seekor harimau yang sudah gila, terpaksa Ciam Giok Beng mengeluarkan tiga jurus andalannya, jurus terakhirnya mengurung orang berbaju hitam dalam bayangan pedang. Orang berbaju hitam menahan dengan terengah-engah, Ciam Giok Beng membentak, buang pedangmu dan mengaku kalah. Tidak, ilmu pedangmu hanya bisa menaklukan orang biasa, kalau dikeluargaku, satu senin pun tidak berharga. Hati Ciam Giok Beng tersentuh dan berkata, aku ingin tahu identitasmu, asal kau mau mengatakan kepadaku, aku akan melepaskanmu, mana orang tuamu. Subaju hitam sepertinya tahu kata-katanya meleset, dengan cepat dia berkata, tidak semudah itu, sekarang kau belum tentu bisa menang dariku, sepertinya tidak perlu repot-repot mencari keluargaku. Apakah kau ingin bermain licik? Pedangmu sudah ku tekan dengan pedangku, nyawamu sudah berada dalam genggamanku, apakah itu bukan disebut kalah? Tanya Ciam Giok Beng. Orang berbaju hitam tertawa dingin, teriaknya, kalian dengan kera bergiliran bertarung denganku, tentu saja menghabiskan tenagaku, kemudian kau yang terakhir tinggal memetik hasilnya, memang kau bisa menang dariku, tapi apakah tindakanmu itu bisa dikatakan berharga? Ciam Giok Beng adalah ketua perguruan, tentu saja dia tidak pantas bertengkar dengan orang berbaju hitam, dalam keadaan unggul seperti itu, Ciam Giok Beng tersenyum, berkata, lalu sekarang kau mau apa? Biarkan aku beristirahat dan minum, setelah itu baru kita bertarung lagi, aku yakin aku bisa mengalahkanmu. Baiklah, aku terima permintaanmu, hari ini aku akan membuatmu kalah total, kalau sudah kalah kau tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ciam Giok Beng menarik kembali pedangnya dan mundur, orang berbaju hitam pun menghembuskan nafas lega. Biau Weng menyuruh orang mengambilkan air, dia segera meminum habis kemudian dia berkata, orang tua Ciam, kita mulai dari awal. Bukankah kau ingin beristirahat? Tanya Ciam Giok Beng. Orang berbaju hitam tertawa, berkata, orang yang berilmu silat tinggi tidak perlu beristirahat lama-lama, dia akan cepat pulih. Baiklah, kita mulai lagi sahut Ciam Giok Beng. Mereka saling berhadapan, orang berbaju hitam menarik nafas panjang kemudian menyerang, kali ini dia sangat berhati-hati, mengeluarkan jurus pun sangat mantap seperti ingin bertarung dengan tenaga dalam. Tapi tenaga dalam Ciam Giok Beng sangat hebat, itu tidak masalah baginya, tapi dia ingin tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Maka dia tidak terburu-buru ingin menang, dia terus melayani dengan tenang. 20 jurus telah berlalu memang gerakan mereka lebih lambat, tapi menyerang atau bertahannya sangat bagus. Kieti yang lim terus menghela nafas, pemuda itu benar-benar orang berbakat, aku berkelana di dunia persilatan sudah puluhan tahun, memang aku sudah mendapatkan sedikit nama, tapi aku tidak berani mengatakan kalau aku hebat, di luar langit masih ada langit, di luar orang hebat masih ada yang lebih hebat, pemuda itu contohnya, kalau bukan Ciam Suheng, aku kira tidak akan ada orang yang sanggup mengalahkan dia. Pisya, kau sudah mendapat beberapa pelajaran, sudah saatnya kau harus berhati-hati. Di dalam hatinya Kiepi Xia memang tidak terima, tapi tadi orang itu melawannya, mereka tetap kalah dan hampir terbunuh, karena itu dia tidak berani membantah. Ciam Giok Beng dan orang berbaju hitam bertarung sudah melewati 40 jurus, ilmu pedang orang berbaju hitam makin ganas, sekali lagi Tai Lo Kiam Hoat dikeluarkan oleh Ciam Giok Beng, tapi orang berbaju hitam mulai tahu rahasia jurus ini, dia sudah tidak seperti tadi kalang kabut dengan lagak memalukan. Pedangnya tetap bergerak seperti angin topan dan menyerang nadi-nadi penting Ciam Giok Beng. Tapi Ciam Giok Beng mulai melambatkan ilmu pedangnya, dan orang berbaju hitam mulai terlihat kelelahan. Tiba-tiba dia mendekat dan menyerang, setelah Ciam Giok Beng bertahan dia malah menyerang, saat sekali lagi dia akan menekan, tiba-tiba orang berbaju hitam membuka mulutnya dan menyemburkan hujan bintang menutupi wajah Ciam Giok Beng. Karena Ciam Giok Beng tidak mengira akan terjadi hal seperti ini dan tidak tahu apa yang dikeluarkan dari mulutnya, maka dia melambaikan lengan bajunya, kesempatan ini dia pergunakan untuk menyerang tenggorokan Ciam Giok Beng, cepat dan ganas. Ciam Giok Beng mempunyai banyak pengalaman hampir saja dia tertipu, memang dia bisa berkelit tapi ujung pedangnya sudah memotong segumpal janggutnya. Jagotua itu mulai marah, dia mementak, anak yang tidak tahu malu, aku melihatmu mempunyai ilmu pedang begitu bagus, maka aku selalu memaafkanmu. Tidak disangka kau begitu tidak tahu malu dan licik. Wajahnya terkena beberapa tetes air, Ciam Giok Beng tahu itu adalah air yang diminum oleh orang berbaju hitam, dia menekan air itu dengan tenaga dalamnya kemudian menyemburkan dan membuat serangannya menjadi dasyat dengan tujuan memecah konsentrasi Ciam Giok Beng. Dan, punya kesempatan menyerang Ciam Giok Beng, gerakan ini bagi seorang pesilat pedang benar-benar sangat licik. Maka Ciam Giok Beng tidak sungkan lagi, beberapa jurus yang menyerang membuat orang berbaju hitam terus mundur, kelihatannya tidak akan kalah, melihat semprotan airnya gagal dan dia akan kalah, orang berbaju hitam mulai nekat, dia menggunakan pertarungan berbahaya, dia tidak peduli dengan serangan Ciam Giok Beng, malah balik menyerang celah-celah Ciam Giok Beng. Ilmu pedang Ciam Giok Beng lebih tinggi dari orang berbaju hitam, tapi tetap tidak bisa menahannya karena orang berbaju hitam bukan pesilat biasa. Jika tidak mau melukai, dia tidak bisa segera menang, maka nafsu membunuh Ciam Giok Beng mulai tampak, kalau tidak cepat mengambil tindakan mungkin Ciam Giok Beng bisa terluka oleh orang berbaju hitam. Ciam Giok Beng membentak, anak muda, tadinya aku berbaik hati ingin memberimu suatu jalan supaya bisa terus hidup, tapi kau memilih jalan kematianmu sendiri, karena itu jangan salahkan aku. Jurus pedang Ciam Giok Beng tiba-tiba menjadi ganas, dengan satu jurus dia berhasil melencengkan pedang orang berbaju hitam ke pinggir, kemudian dengan membalikan tangan dan menyerang ke dada orang berbaju hitam, jurusnya sangat keras dan ganas. Orang berbaju hitam tahu tapi sudah tidak sempat menahan dia seperti seekor binatang yang sudah terkurung, dia melempar pedangnya ke dada Ciam Giok Beng, bila Ciam Giok Beng melanjutkan serangan dengan pedangnya, dia akan tertusuk. Jurus pedangnya sudah keluar dan tidak bisa ditarik kembali, bencana tidak bisa dihindari, terpaksa dia memiringkan tubuhnya ke samping membiarkan pedang orang. Berbaju hitam menancap di pundaknya tapi serangannya tetap diarahkan ke dada orang berbaju hitam. Semua itu bukan karena Ciam Giok Beng kejam, ini semua dikarenakan orang berbaju hitam tidak tahu aturan dan licik pula. Kalau melepaskan di adan pundaknya tidak terkena pedang kelak, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan orang berbaju hitam. Keadaan mereka sangat berbahaya, kelihatannya yang satu akan mati dan yang satu terluka, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencegah keadaan ini. Karena semua orang tahu ilmu pedang Ciam Giok Beng dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, semua mengeluarkan suara teriakan, tiba-tiba muncul sesosok bayangan lebih cepat dari angin. Begitu sosok orang itu menggulung di antara mereka berdua, terlihat ada sinar hijau, kemudian terdengar bunyi sesuatu, serangan Ciam Giok Beng tertahan, pedang yang dilempar oleh orang berbaju hitam digetarkan hingga miring dan hanya melewati sisi baju Ciam Giok Beng dan hanya membuat kulitnya tergores. Terhindar dari maut membuat orang berbaju hitam melihat orang yang tiba-tiba datang ternyata orang itu adalah seorang lelaki setengah bayar dengan wajah penuh cambang, dia memasukkan pedangnya ke dalam sarung dan berdiri dengan tegak. Matanya menyorong, dia berkata, Ciu Pek Ko, kau sungguh keterlaluan, Ciam Menghiong sudah beberapa kali melepaskanmu, kau masih licik dan tidak punya otak, benar-benar tidak seperti seorang pesilat pedang, hal seperti ini lebih mencoreng nama keluargamu yang terkenal di Ceng Seng. Semua orang baru tahu ternyata orang berbaju hitam bernama Ciu Pek Ko, maka mereka pun bergetar apalagi dari pihak Yan Kun Kiampai, mereka tahu kalau Ciu Pek Ko adalah calon suami Liu Ji Suye yang bertarung dengan mereka di Chuan Buo, tidak disangka dia adalah orang berbaju hitam ini. Orang berbaju hitam terpaku, karena lelaki setengah bayak itu tahu namanya, siapakah Tuan? Mengapa Anda tahu namaku? Lelaki setengah bayak itu tertawa terbahak-bahak, kau tidak perlu tahu siapa aku, yang penting aku mengenalmu, kau tanpa izin meninggalkan Ceng Seng dan mencari masalah di sini, kau sudah melanggar peraturan keluarga, kau masih bertarung dengan licik di sini, bila aku memberitahu tiga tetua Ceng Seng, kau akan tahu hukuman apa yang akan kau dapatkan Ciu Pek Ko terpaku lagi, apakah Tuan mengenal tiga tetua itu? Tentu saja aku kenal, kalau tidak bagaimana aku bisa menahan jurusmu yang bernama Han Satsu Eng untung kau masih bernyawa, pergilah cepat dari sini. Nada bicaranya seperti orang yang lebih tua, walaupun Ciu Pek Ko tidak mengenal lelaki setengah bayak itu tapi dia tidak berani membantah, dia terdiam sebentar lalu berkata, Ciam Pue pasti teman ayahku, keponakanmu akan menuruti perintahmu, tapi mereka telah menghina calon istriku. Lelaki setengah bayak itu tertawa dingin, kau mau membalaskan dendam calon istrimu, kau harus memikirkan terlebih dulu kekuatanmu sendiri kalau sudah kalah dari orang lain, kau harus berani mengakui dan kembali ke rumah. Kata Ciu Pek Ko, Ciam Pue, mereka sudah tahu identitas Hui Hui, kali ini mereka dengan alasan ini masuk kesucuan, maksudnya adalah ingin pergi ke Cheng Seng untuk mencari Hui Hui, kalau ketahuan oleh ayah dan tiga tetua, Hui Hui akan. Dihukum maka keponakan berniat ingin menghalangi mereka di sini, supaya hal ini tidak tersiar kemana-mana. Aku sudah bertemu dengan ayahmu di Cheng Seng dan Li Hui Hui telah kembali ke Cheng Seng, dia sudah melaporkan apa yang dia lakukan di luar sana, tentu tiga Ciam Pue akan membereskan masalah ini kata lelaki setengah bayak itu. Apa? Hui Hui telah kembali, dia. Tanda petik. Dia pergi tanpa izin, tentu saja dia harus dihukum, lebih baik kau cepat pulang, supaya bisa memohon kepada ayahmu agar jangan menghukum Hui Hui terlalu berat, tapi tiga tetua sudah mengambil keputusan untuk membereskannya sendiri, maka hal yang terjadi di sini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Aku tidak takut, asal Hui Hui jangan tersiksa itu sudah cukup, Ciam Pue sudah berpesan aku akan menuruti perintah Anda, kata Ciu Pek Ho. Lelaki setengah bayak itu mengangguk, Ciu Pek Ho mengambil pedangnya yang terjatuh dan langsung pergi. Kie Pesha mencoba menghadang, tapi lelaki setengah bayak itu berkata, biarkan dia, apa yang terjadi di sini aku akan bertanggung jawab. Ciam Giyok Beng juga berkata, Pesha, jangan membuat masalah lagi. Ciu Pek Ho sudah pergi, lelaki setengah bayak itu berkata kepada Biao Weng, masalah antara aku dan Su Hai biar kami yang membereskannya sendiri, kalau tidak ada hal lain kami pamit dulu. Biao Weng tidak memberi reaksi, lelaki setengah bayak itu berkata, Hu Jin, apa yang terjadi hari ini bila diketahui oleh tiga tetua Cheng Seng? Aku kira kau juga tidak akan bisa tenang. Memang anggota Tiang Kang Chui Chai banyak tapi tidak akan cukup buat melawan Cheng Seng, Hu Jin harus berpikir dengan tenang. Tapi semua ini Ciu Pek Ho yang minta kata Biao Weng. Dia memang ceroboh, tiga tetua Cheng Seng tidak akan berbuat ceroboh, untung tidak terjadi peristiwa hebat dan tiga tetua Cheng Seng sendiri yang akan membereskan masalah dengan Su Hai, tujuanmu sudah tercapai, aku kira lebih baik kau lepas tangan untuk masalah ini. Biao Weng tertawa, berkata, Chuan dan tiga tetua Cheng Seng saling kenal aku pasti akan memberi muka kepada Tuan, baiklah, silakan, Tuan. Lelaki setengah bayak itu melambaikan tangan kepada Chiam Giok Beng, Chiam Menghiong, kita cari tempat untuk meneruskan pembicaraan kita, bagaimana kalau kita ke perahuku? Boleh, di mana perahutuan? Tidak jauh dari sini, kita berjalan kaki ke sana, yang lain bisa naik perahu masing-masing, sambil berjalan kita berbincang-bincang, kata lelaki setengah bayak itu. Chiam Giok Beng mengangguk dan berjalan mengikutinya, Go An Hiong berkata, Su Hu, Anda seorang diri ke sana, sepertinya hal ini kurang baik, apakah aku perlu ikut serta? Tidak perlu, aku sendiri saja sudah cukup, jawab Chiam Giok Beng. Lelaki setengah bayak itu tertawa, bila Go An Hiong ingin ikut, ikut saja karena kau adalah wakil ketua Suhai, banyak masalah di mana dia harus membereskannya. Aku juga ikut kata Kiep Pishya. Lelaki setengah bayak itu menggelengkan kepala, tidak perlu, ada sebagian masalah di mana sebaiknya lelaki yang membereskannya, pembicaraan antar lelaki lebih bebas dan leluasa. Kiep Pishya masih ingin membantah, tapi Chiam Giok Beng dengan sorot metu melarangnya melakukan itu. Chiam Giok Beng pun menyuruh semua kembali ke perahu masing-masing, dan Chiam Giok Beng serta Go An Hiong mengikuti lelaki setengah bayak itu pergi dari sana. Tiga perahu mulai berangkat, tiga orang terdepan sudah naik perahu sedang dan layar pun dikembangkan. Setelah Go An Hiong naik ke perahu itu dia merasa aneh, karena itu adalah sebuah perahu mewah, di dalamnya ada dua orang gadis cantik sedang duduk, mereka adalah Yew Leng Nyo dan Yew Bwe Nyo. Lim Lote, sekarang kau boleh dengan wajah asli menemuiku kata Chiam Giok Beng. Lelaki setengah bayak itu membuka kumis dan janggut palsunya, dia menerima sebuah handruk kecil pemberian Yew Bwe Nyo dan menghapus cat yang dipoles di wajahnya, ternyata lelaki setengah bayak itu adalah Lim Hud Kiam yang menyamar. Lim Hud Kiam tertawa, berkata, aku mengundang kalian berdua kemari, pasti dengan wajah asli akan menemui kalian, kalau tidak aku akan menyuruh dua bersaudara Yew menghindar. Dengan care apapun kau ingin bertemu denganku, kau tidak akan bisa lolos dari kejelian mataku, dari awal aku sudah tahu kalau itu dirimu kata Chiam Giok Beng. Lim Hud Kiam terpaku, Chiu Pek Ho sudah mengenalku selama sepuluh tahun lebih tapi dia masih tertipu samaranku, aku tidak bisa menipu lo Chiam Poe, sungguh lo Chiam Poe punya matu jeli. Chiam Giok Beng tertawa, katanya, keterampilan mengubah wajahmu sangat hebat, sampai suaramu pun ikut berubah, aku sebenarnya tidak bisa mengenalimu, yang membuatku bisa mengenalimu adalah senjatamu, yaitu pedang tumpul. Lim Hud Kiam tertawa, ternyata dari pedangku lo Chiam Poe bisa mengenaliku, aku takut Chiu Pek Ho akan mengenaliku, maka aku membalikan tubuh saat melancarkan jurus, saat aku menggutarkan pedangnya sedikit lambat, maka membuat Chiam-Chiam Poe terluka ringan. Tidak apa-apa, kalau bukan karena Lim Lote menggutarkan pedangnya, lukaku akan lebih berat lagi sebenarnya aku yang harus berterima kasih kepadamu. Jurus Honsat Sueng harus dilakukan dengan berhadapan baru bisa mengatasinya, maka aku menolong dia dulu baru menolong Chiam Poe, ini bukan berarti aku lebih mementingkan dia. Melihat keadaan tadi bila Chiam Poe membunuhnya, dia pantas mendapatkan, tapi keadaan tidak memungkinkan Chiam Poe melakukan itu maka aku memberanikan diri meminta Chiam Poe melepaskan dia. Chiam Giok Beng tertawa, katanya, aku tidak bermaksud ingin membunuh dia, dari ilmu silat dan perkataannya yang sombong, aku mengetahui kalau ada sekelompok orang yang menjadi pendukungnya, bila aku membunuh dia, akan timbul masalah bertubi-tubi, tapi dia terus bermain licik, aku terpaksa harus membunuhnya. Kami sudah bertemu dengan Nona Liu, kecuali mendengar nama Chiu Peck Ho dan mengetahui sedikit tentang Lim Lote, yang lainnya kami benar-benar tidak mengerti. Tanda petik, Lim Hood Kiam tertawa kecut, nama asli Liu Ji Suye adalah Liu Hui Hui, mereka adalah turunan dari tiga tetua Cheng Seng, Go An Heng sudah tahu kalau aku adalah orang Cheng Seng, itu sudah cukup jangan mencari tahu lebih lanjut lagi. Kata Go An Heng, ayahku dulu pernah lewat Cheng Seng dan pernah bertarung dengan ayahmu, dia baru tahu ternyata di Cheng Seng ada pesilat pedang yang bersembunyi, apakah orang tua Lim Heng adalah salah satu dari tiga tetua Cheng Seng? Dua keluarga ilmu pedang Cheng Seng yang lain, bagaimana keadaan mereka? Lim Hood Kiam menjawab, di Cheng Seng menetap banyak keluarga pesilat pedang, aku hanya salah satunya, ayahku bukan salah satu dari tiga tetua Cheng Seng. Siapa saja tiga tetua Cheng Seng? Tanya Go An Heng. Cheng Seng bukan suatu perguruan, tapi Cheng Seng mempunyai aturan yang ketat, penduduk Cheng Seng harus bisa ilmu silat, ilmu pedang, tidak diijankan berhubungan dengan dunia luar. Di kota itu ada suatu peraturan, semua urusan ditangani oleh tiga keluarga yang berilmu paling tinggi, sekarang tiga. Keluarga itu adalah Liu Tasu, Chiu I Beng, tiga orang tua bunta, mereka disebut tiga tetua Cheng Seng. Kata orang di langit tidak akan ada dua matahari, dalam satu negara tidak akan ada dua raja, tiga orang mengurus sebuah kota, pasti akan berbeda pendapat, bagaimana bisa menguasai dengan baik. Lim Hood Kiam tertawa, katanya, Go An Heng salah, Gunung Cheng Seng hanya tempat berkumpul orang dunia persilatan yang di sana ingin tinggal menyepi, bukan suatu negara atau suatu perkumpulan, maka tidak ada yang berniat merebut kekuasaan, dan tiga tetua Cheng Seng hanya bertanggung jawab dalam masalah disiplin, yang lainnya masing-masing mengurus masalah sendiri, maka tidak akan timbul masalah. Chiam Giok Beng sangat tertarik, tempat itu sungguh aneh, orang-orang Cheng Seng selain berlatih ilmu silat mereka melakukan apa saja, mereka tidak perlu melakukan apa-apa, kota itu kota mandiri, hanya barang untuk keperluan sehari-hari menyuruh orang keluar membelinya, lelaki bercocok tanam, perempuan menenun, sekolah, berlatih ilmu silat, hidup mereka sangat tenang. Sudah berapa lama berlangsung kehidupan seperti ini? tanya Go An Heng. Aku tidak tahu begitu jelas, mungkin sudah ada ratusan tahun, jawab Lim Hood Kiam. Selama ratusan tahun tidak ada yang tahu, sungguh bukan hal yang mudah, apakah semua orang yang ada di sana bisa menerima hidup tenang? seperti itu tanya Chiam Giok Beng. Kehidupan di sana sangat nyaman, dan tidak ada beban kehidupan, para anak muda ada yang mencoba-coba keluar, tapi setelah keluar berkelana, mereka tetap merasa hidup di luar tidak senak hidup di Cheng Seng, maka mereka tetap kembali ke gunung itu dan tetap ada disiplin ketat melarang orang-orang Cheng Seng keluar mencari masalah, maka kehidupan di sana sangat tenang. Kalau kalian tidak keluar, apakah orang luar bisa masuk? tanya Chiam Giok Beng. Cheng Seng dikelilingi oleh pegunungan yang terjal, hanya ada satu jalan masuk ke sana, dan jalan itu selalu ada yang menjaganya, orang luar sulit untuk masuk, walaupun ada yang masuk mereka senang hidup tenang di sana, dan tidak ingin keluar lagi. Chiam Giok Beng tertawa, berkata, aku punya seorang sute bernama Lok Su Hoan, apakah mungkin dia masuk ke Cheng Seng karena dia senang kehidupan di sana dan akhirnya tinggal di sana. Lim Kut Kiam berkata, aku tidak tahu, sebab orang yang datang ke sana tidak sedikit, dan mereka belum tentu menggunakan nama asli mereka, siapa yang berniat datang ke Cheng Seng tidak pernah ditolak, hanya butuh kesungguhan dan tidak akan ditanya mengenai masa lalunya, apakah sute Chiam Puei berada di Cheng Seng, selain dirinya sendiri yang tahu, aku kira yang lain tidak akan ada yang tahu, karena orang yang masuk ke gunung itu kebanyakan melepaskan nama dan identitas asli mereka, dan mereka memulai kehidupan baru, pertanyaan Chiam Puei tadi aku tidak bisa menjawabnya dengan baik. Melihat Lim Kut Kiam terus menghindari pertanyaan ini, Chiam Giok Beng hanya bisa tertawa dan tidak bertanya lagi, dia mengganti topik pembicaraan, aturan terlarang di Cheng Seng seperti apa contohnya? Tidak ada yang istimewa, tapi melarang siapapun untuk membocorkan berita keluar, memang tidak melarang orang pergi keluar, tapi melarang orang itu muncul di depan umum menggunakan identitasnya sebagai orang Cheng Seng, maka aku memanggil Chiu Pek Ho dan segera mengejutkan dia. Menurut Lin Heng, Bia Weng ingin memperalat Chiu Pek Ho untuk menjalankan rencana busuknya, seperti apa rencana itu? Cheng Seng melarang orang-orangnya membocorkan identitas. Tanya Go An Heng. Di Cheng Seng masih ada satu peraturan, bila orang Cheng Seng dibunuh oleh orang lain maka semua orang Cheng Seng akan membalas demi orang itu. Bia Weng adalah satu-satunya orang yang tahu peraturan ini maka dia ingin menggunakan tangan kalian membunuh Chiu Pek Ho supaya membuat Cheng Seng bermusuhan dengan kalian, Kekuatan Cheng Seng sangat hebat, Chiu Pek Ho hanya salah satu orang dengan kemampuan ilmu silat lapis kedua, bila Chiam Pue membunuhnya, semua kerepotan akan mengikuti Chiam Pue. Aku sudah mengerti mengapa Chiu Pek Ho ingin mencari kami untuk bertarung. Kami tidak mengenalinya kata Chiam Giyok Beng. Semua itu karena Liu Hui Hui, dia keluar dari Cheng Seng tanpa izin, memang Cheng Seng tidak melarang orang-orang yang keluar, tapi harus diizinkan dulu oleh tiga tetua, tanpa izin keluar dari Cheng Seng hukuman yang akan diterima sangat berat. Chiu Pek Ho takut kalian ke Cheng Seng untuk memberi tahu kalau Liu Hui Hui pernah bentrok dengan kalian, dia takut Liu Hui Hui akan terkena hukuman berat, maka di sini dia ingin menghalangi kalian supaya Liu Hui Hui tidak dihukum. Tapi kami tidak mengatakan akan ke Cheng Seng kata Chiam Giyok Beng. Matu Matu Cheng Seng berada di mana-mana, obrolan Liu Hui Hui dengan dua bersaudara Ye Wu dikul Giyok Beng didengar oleh Ho Chiam Pue secara diam-diam, Matu Matu Cheng Seng juga melihatnya, kebetulan Matu Matu ini adalah pengurus keluarga Chiu, maka begitu Chiu Pek Ho mendapat kabar ini, dia mengambil keputusan kalau kalian akan pergi ke Cheng Seng, sebenarnya dia keluar dari Cheng Seng karena ada keperluan, setelah mendapat kabar ini dia tidak kembali ke Cheng Seng melainkan langsung datang kemari menghalangi kalian. Chiam Giyok Beng berkata, memang kami berencana akan pergi ke Cheng Seng tapi tujuan kami yang utama adalah mencari tahu tentang keberadaan Lem Lote dan Ji Sute, Lok Su Hoan. Itu terlalu berlebihan, sebab aku sudah putus hubungan dengan Cheng Seng dan memberi pernyataan bahwa selamanya aku tidak akan kembali ke sana. Kalian pun tidak akan mendapatkan kabar apapun, tentang Lok Su Hoan, aku sudah memberi tahu tidak akan berhasil, kata Lim Huk Kiam. Tapi aku punya firasat kalau Lok Ji Sute berada di sana, kata Chiam Giyok Beng. Bila Chiam Pue tidak percaya, silahkan pergi ke sana, tapi Chiam Pue akan mengalami hambatan, kata Lim Huk Kiam. Mengapa kau tidak secara terang-terangan memberi tahu kami supaya kami tidak perlu jauh-jauh ke sana, juga tidak akan timbul pertarungan yang tidak diinginkan, kata Chiam Giyok Beng. Aku tidak bisa memberi tahu, kata Lim Huk Kiam. Mengapakah selalu melarang kami membuka perusahaan? Perjalanan tanya Chiam Giyok Beng. Ini adalah keputusanku, aku merasa orang dunia persilatan kalau menjalankan perusahaan perjalanan hanya ingin mendapat untung, benar-benar membuat ilmu silat yang suci dan berwibawa menjadi ternoda kata Lim Huk Kiam. Di dunia ini banyak perusahaan perjalanan, mengapa kau hanya mengincar Suhae tanya Go An Hyong? Karena Suhae adalah perusahaan perjalanan yang terbesar dan paling ternama, bila Suhae tutup yang lain akan ikut tutup. Go An Hyong tertawa, katanya, Lim Heng sungguh pandai berbohong, aku kirakah sendiri juga tidak akan percaya, membuka perusahaan perjalanan adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk orang dunia persilatan, bila perusahaan perjalanan Suhae ditutup. Perusahaan perjalanan yang lain akan lebih makmur dan sukses. Lim Huk Kiam tampak berpikir sebentar, dia merasa alasannya tadi terlalu memaksa, maka dia mengambil kalimat lain, orang lain benar-benar mencari kehidupan dan ilmu silat mereka juga biasa-biasa saja, aku tidak sudi mengurusi hal ini, tapi kalian membuka perusahaan perjalanan hanya untuk mencari nama, mencari nama lebih penting dibandingkan mencari keuntungan dan kalian lahir dari keluarga terkenal, ilmu silatnya pun cukup tinggi, maka aku sering mencari alasan untuk menghalangi kalian, aku tidak akan mengizinkan kalian menggores kesucian ilmu silat. Go An Hyong marah, setiap orang mempunyai keinginan tersendiri, dengan alasan apa kau melarang kami. Dengan pedang tumpul ini aku akan selalu mengikuti kalian, melarang kalian sampai kalian menutup perusahaan perjalanan kalian. Go An Hyong ingin marah lagi tapi Ciam Giok Beng menyela, aku tahu alasan ini hanya untuk menutupi dirimu, ini bukan keinginanmu yang sebenarnya, mengapa kau tidak secara terang-terangan menjelaskan kepada kami? Aku sudah terus terang menjelaskannya kata Lim Hukiam. Aku tahu pasti ada alasan yang lain dan aku tahu alasan itu demi Lok Ji Suteh tapi kau tidak mau mengaku, terpaksa kami harus ke Cheng Seng untuk mencari bukti, dengan begitu kasus Liu Hui Hui pasti akan menyangkut kepada kami. Lim Hukiam tertawa, berkata, Tiga tetua Cheng Seng sudah mengetahui hal-hal yang menyangkut Liu Hui Hui, Liu Ta Su hanya punya seorang anak perempuan, dia juga tidak melakukan kesalahan apapun, maka hukuman untuknya tidak akan berat, apalagi masalahnya tidak ada hubungannya denganku. Dia pergi dari Cheng Seng, itu semua untuk mencarimu, kalau kami ke Cheng Seng mencarinya, dengan peraturan Cheng Seng yang berlaku aku yakin akan muncul masalah besar kata Ciam Giyok Beng. Aku sudah mengatakan apa yang terjadi padanya tidak ada hubungannya denganku kata Lim Hukiam sambil tertawa. Demi kau diadih hukum, mana hati nuranimu? Jelaskan saja sekarang supaya kami tidak usah pergi ke Cheng Seng dan mengurangi kerpotan yang bakal terjadi kata Ciam Giyok Beng. Aku tidak bisa memberitahu hal mengenai diriku dan di kota Cheng Seng tidak ada orang yang bernama Lok Su Hoan, kalau kalian bersikukuh ingin pergi ke sana, karena di Cheng Seng ada suatu peraturan bila orang Cheng Seng mendapat kegagalan di luar, orang-orang Cheng Seng tidak akan membiarkannya apalagi kalian secara terang-terangan. Mengalahkan Liu Hui Hui dan Ciu Pek Ko, kalian harus ke sana untuk membereskannya kalau tidak akibatnya akan berat, aku mengundang kalian datang kemari untuk memberitahu hal ini, sekarang aku sudah memberitahu, silakan kalian pergi kata Lim Hukiam. Bila kami tidak pergi ke sana, apa yang akan terjadi tanya Ciam Giyok Beng? Cheng Seng akan keluar karena Liu Tasu dan Ciu Ih Beng adalah orang yang berjiwa sempit, mereka selalu melindungi biarpun salah, mereka menganggap ilmu pedang Cheng Seng tidak ada yang bisa melawan dan juga menganggap mereka nomor satu di dunia ini, sekarang putra-putri mereka kedua-duanya kalah, mana mereka akan tahan? Begitu mereka keluar dari Cheng Seng, aku takut murid-murid Kian Kun Kiam Pai tidak akan ada yang tersisa kata Lim Hukiam. Apa maksudmu tanya Ciam Giyok Beng? Kata-kataku tadi tidak ada yang bohong, orang-orang Cheng Seng tidak diijankan mengalami kegagalan, kegagalan satu orang harus dicuci bersih oleh darah sepuluh orang. Kalau begitu orang-orang Cheng Seng bukan orang yang serius tapi orang jila, mereka tidak mau berhubungan dengan dunia luar, bukan karena takut tapi karena mereka menganggap orang-orang dunia persilatan tidak pantas menjadi musuh mereka maka mereka tidak sudi keluar kata Ciam Giyok Beng. Boleh dikatakan seperti itu, tapi ilmu silat seperti yang dimiliki Liu Hui Hui dan Ciu Pek Ko, bukan menyombongkan diri tapi paling sedikit mereka mempunyai keistimewaan kata Lim Hukiam. Apakah Tuan juga menganggapnya begitu tanya Ciam Giyok Beng? Aku tidak merasa seperti itu, maka aku meninggalkan Cheng Seng aku tidak suka dengan sikap sombong, aku juga tidak setuju mereka menutup pintu untuk orang lain serta menyombongkan diri, lebih-lebih tidak suka mereka menghina orang-orang. Gunung Cheng Seng adalah daerah yang tenang, tapi tidak cocok untuk ditempati anak muda, kecuali keluarga Liu, keluarga Ciu serta tiga marga, mereka tidak mengijankan marga lain berkembang di sana. Sepertinya Tuan tidak mendapat posisi di sana tanya Go An Hyeong. Tidak juga, di sana boleh dikatakan aku punya hak istimewa, hanya saja aku tidak betah dikekang, juga ada sedikit masalah pribadi, tapi sudahlah, pembicaraan kita berakhir sampai di sini. Kalau Gunung Cheng Seng begitu tidak ada aturan, aku akan ke sana untuk mencari mereka, atau mereka yang keluar mencariku, apa bedanya kata Ciam Giyok Beng. Di antara tiga tetua itu, bunta yang lebih mengerti dan lebih tahu aturan, maka bila ke Gunung Cheng Seng paling sedikit bisa dengan kera adil bertarung dan membereskan masalah, ilmu pedang Ciam Pue sudah mencapai taraf sangat tinggi, masih bisa bertarung dengan mereka, bila menang dari mereka semua masalah akan selesai, bila kalah masalah tidak akan diperluas, maka lebih baik pergi ke Cheng Seng, semakin cepat semakin bagus kata Lim Huk Kiam. Masih ada satu pertanyaan lagi, dan aku sudah beberapa kali bertanya, aku harap kau bisa memberikan jawaban yang Pasti, suteku Lok Su Hoan apakah dia tinggal di Cheng Seng tanya Ciam Giyok Beng. Aku juga sudah menjawabnya, bahwa di Gunung Cheng Seng tidak ada orang itu, Lam Wong Kiam Esou, jago pedang dari selatan, Lok Su Hoan tidak ada hubungannya dengan Gunung Cheng Seng. Tidak, aku pikir pasti ada hubungannya kata Ciam Giyok Beng. Suhu, kita pergi saja, aku kira Lim Heng sudah memberikan jawaban yang membuat kita puas, kita sudah dua kali dibantu oleh Lim Heng, kita sanggup membereskannya, tapi kali ini kami sungguh merasa berterima kasih kepadamu kata Go An Hiong. Tidak apa, aku bukan sungguh sama dengan sungguh ingin membantu kalian, hanya saja sifatku ingin selalu ikut campur dan menyukai keramaian apalagi tujuanku belajar ilmu silat adalah menghentikan pembunuhan, menghindari pembunuhan adalah pekerjaanku kata Lim Huk Kiam. Kami juga cinta damai, kami tidak akan menyerang orang lain dulu, tapi jika orang lain menyerang kami dulu, kami harus melawan ujar Go An Hiong. Kalau kalian tidak berhenti menjalankan perusahaan perjalanan, kalian tidak akan berhenti membunuh, jadi kau tidak perlu berterima kasih kepada kuklak kita akan tetap menjadi musuh kata Lim Huk Kiam. Alasan Lim Heng tidak cukup membuat kami harus menutup perusahaan perjalanan, tapi kami tetap menganggap Lim Heng adalah musuh sekaligus tamu terhormat. Diiringi tawanya dia pergi mengikuti Ciam Giok Beng. Saat Ciam Giok Beng dan Go An Hiong telah kembali ke perahu besar, perahu kecil milik Lim Huk Kiam telah menjauh, melihat layar perahu Lim Huk Kiam, Kie Pisia merasa bingung, karena dia mendengar lelaki yang menolong mereka ternyata adalah Lim Huk Kiam. Dia pergi bersama dua gadis Ye U. Ciam Giok Beng seperti sengaja menyinggung perasaan Kie Pisia yang aneh ini, selain memberitahukan obrolan mereka dengan Lim Huk Kiam, dia juga sengaja memberitahu hubungan Lim Huk Kiam dengan dua gadis Ye U. Mereka terlihat sudah sangat akrab seperti sudah menjadi satu keluarga. Dia masih berkata, Lim Huk Kiam sungguh bisa menikmati hidup, perahu mewahnya tidak kalah dengan perahu milik kerajaan, apalagi ada gadis cantik yang menemani, benar-benar menikmati hidup. Kie Pisia hanya bereaksi dengan dingin, kemudian lari ke atas perahu dan melihat laut. Ciam Giok Beng mendorong Go An Hiong sambil mengedipkan mata, Go An Hiong segera mengerti, dia segera berlari mengikuti Kie Pisia dan berkata, Suci, kelak kita juga bisa membeli sebuah perahu yang lebih besar dan indah. Apakah kau iri dengan kehidupan seperti dia? Tanya Kie Pisia sambil menoleh. Tidak juga, tapi aku merasa nikmat juga, kata Go An Hiong sambil tertawa. Wajah Kie Pisia segera berubah menjadi serius dan berkata, Benar-benar tidak berguna, usia masih muda sudah ingin menikmati hidup, apakah kau belajar ilmu silat hanya untuk menikmati hidup seperti itu? Melihat wajah Kie Pisia menampakkan rasa tidak suka, dengan cepat dia berkata, Tentu tidak, kalau ingin menikmati hidup lebih baik aku tinggal di rumah saja menjadi tuan muda, untuk apa bekerja di perusahaan perjalanan? Keluarga ku memang bukan orang kaya, tapi apa yang dimakan dan dipakai sangat cukup, aku tidak perlu mencari uang dengan menempuh bahaya. Tapi tadi kau mengatakan hidup seperti itu sangat berarti, kata Kie Pisia. Kata Go An Hiong sambil tertawa, katanya, Maksudku setelah sukses kita bisa mencari kehidupan di tengah-tengah kesibukan, kita tidak bisa seumur hidup terus-menerus sibuk. Dengan dingin Kie Pisia berkata, Kalau begitu kau sendiri saja yang menikmati hidup, jangan bawa aku, seumur hidup aku memilih berkelana di dunia persilatan, asal aku masih bernafas, pedang tidak akan ku lepaskan. Go An Hiong sedikit terkejut, berkata, Suci, apakah selamanya kau tidak akan punya kehidupan pribadi? Kau ingin selamanya hidup dalam pertarungan? Benar, sebelum bertemu dengan Lim Hud Kiam, aku tidak mempunyai tekat seperti ini, sekarang aku sudah mengambil keputusan, seumur hidup aku akan berkelana di dunia persilatan. Wajah Go An Hiong sedikit berubah, begitu besarkan pengaruh Lim Hud Kiam kepadamu. Tiba-tiba Kie Pisia tertawa, katanya, Benar, aku masih berniat ingin mengalahkan dia, waktu itu aku baru bisa berhenti berkelana, tapi hari ini dia bisa menggutarkan jurus guru yang bernama Kiu Chong Kuang Hon, sembilan lapis cahaya dingin. Melihat bakat dan ilmu dari kemampuan kita, rasanya, aku tidak mungkin bisa mengalahkan dia, tapi aku tidak mau mengaku kalah darinya, maka aku harus mengalahkan dia dalam bidang usaha atau nama. Itu belum tentu kata Go An Hiong. Go An To Ako, aku lebih mengenal Tai Lo Kiam Hoat darimu, seumur hidupnya guru memperdalam dan mengubah ilmu itu, tapi tidak lebih tinggi dari kemampuan ilmu pedang Lim Hud Kiam, apalagi kita, kita tidak bisa seperti Supek seumur hidup hanya memperdalam dan mengubah ilmu pedang, kita tidak mungkin lebih maju dari Supek, maka aku tidak terlalu banyak berharap pada hal ini. Kau sudah beberapa kali mengalami kegagalan, seperti kalah dari Liu Ji Suye, Chiu Pek Ko, apalagi Liu Ji Suye pernah memaksamu turun ke air, mengapakah selalu membanding-bandingkan dengan Lim Hud Kiam tanya Go An Hiong. Karena dia orang yang pertama mengalahkan aku, dan dia juga sudah kuanggap orang yang tidak sanggup ku kalahkan, Liu Ji Suye dan Chiu Pek Ko pernah mengalahkanku, tapi mereka kalah oleh Supek, maka aku masih mempunyai kesempatan untuk mengalahkan mereka. Lim Hud Kiam belum pernah bertarung dengan Suhu, dari mana kau tahu Suhu bakal tidak sanggup mengalahkannya, kata Go An Hiong tidak terima. Kalau tidak percaya, kau tanyakan saja kepada Supek, jurus Kiu Chong Kuang Hon dari Tai Lo Kiam, apakah jurus terdasyat yang bisa membunuh. Kalau bukan terpaksa guru tidak akan menggunakannya, tapi bila bertarung dengan Lim Hud Kiam, dengan mudah ia akan mengalahkan guru, dari sini dapat dibuktikan kalau kepandayan guru tidak lebih tinggi dari Lim Hud Kiam. Kalau begitu Lim Hud Kiam adalah pesilat pedang tidak terkalahkan, nomor satu di dunia ini. Chiam Giok Beng sudah datang menghampiri mereka dan menjawab, belum tentu, di dunia ini tidak ada pesilat nomor satu, tapi pandangan Pisya juga tidak salah, kau memang tidak bisa mengalahkannya dengan Kian Kun Chiam Hoat. Bukan karena ilmu pedang kita tidak bagus, melainkan karena dia sangat mengenal perubahan-perubahan ilmu pedang kita, maka dia selalu bisa mengambil kesempatan, bila ingin mengalahkan dia harus mencari jalan menggunakan ilmu lain. Go An Hiong terpaku, katanya, dari perguruan lain. Di perguruan mana kita bisa mempelajari ilmu mereka? Aku sudah menguasai tidak sedikit ilmu pedang perguruan lain. Chiam Giok Beng berkata, caranya bukan seperti itu, seperti ilmu pedang Cheng Seng yang sangat tinggi, setiap jurusnya memang lebih bagus dari jurus kita. Itu dilihat dari luar, bila diteliti lagi memang ilmu Chiu Pek Ho dan Liu Ji Suyei sangat tinggi, tapi tidak seluas dan sedalam ilmu pedang kita, ilmu pedangnya sangat cepat, tidak seperti ilmu pedang kita harus benar-benar menguasai ilmu pedang itu, ilmu pedang Cheng Seng terbatas, tapi Tai Lo Kiam Hoat tidak terbatas, aku mengira ilmu pedang guru belum mencapai tahap paling tinggi, aku memang kalah dari Chiu Pek Ho, tapi aku tidak mengaku kalau Tai Lo Kiam Hoat jelek, mungkin suatu hari nanti aku bisa mengalahkan di Akata Go An Hiong. Aku senang kau berpikiran positif, bukan karena pernah gagal sehingga kehilangan kepercayaan diri, kata Chiam Giok Beng. Murid berkata dengan sejujurnya jawab Go An Hiong. Pengamatanmu lebih dalam dari Pisya, maka aku bertambah percaya lagi kepada kalian, kali ini kita pergi ke Cheng Seng harus meneliti dan mengamati lebih banyak, itu akan bermanfaat bagi kalian, Tai Lo Kiam Hoat tidak bisa mengalahkan Limhut Kiam, itu hanya pandanganku. Tapi di tangan kalian Tai Lo Kiam Hoat bisa lebih diperdalam lagi, tapi aku beritahu, Tai Lo Kiam Hoat mungkin belum tentu bisa menang, tapi tidak akan kalah dari orang lain, hari ini kalian kalah dari Chiu Pek Ho, karena ilmu pedang kalian belum terlatih dengan baik. Kalau kalian dengan tenang berpikir mencari sebab kekalahan kalian, lain kali bila kalian bertarung lagi, aku jamin satu lawan satu belum tentu kalian akan kalah. Dua kali bertarung aku merasa seharusnya aku jangan kalah, tapi aku selalu mengalami kegagalan, apakah guru bisa memberi tahu apa sebabnya aku bisa kalah? Tanya Kiep Pisya. Aku bisa memberikan petunjuk, tapi aku merasa lebih baik kalian mencari tahu sebab kekalahan kalian sendiri, sucau mewariskan ilmu Tai Lo Kiam dengan tidak sempurna, tidak ada yang memberitahuku, aku sendiri yang pelan-pelan mencari tahu. Hanya dengan care ini baru bisa membuat kita mempelajari ilmu baru, kalau setiap masalah harus ditunjukkan oleh orang lain, kalian tidak akan dewasa-dewasa, selamanya akan terus berada di belakang orang lain. Dengan senang Go An Hiong berkata, apa yang dikatakan suhu benar juga, Kieh Su Chi, kita gunakan waktu selama beberapa hari ini untuk meneliti ilmu pedang, bila bertemu dengan Chiu Pek Kho Di Cheng Seng, kita berharap kita bisa menang darinya untuk menebus kegagalan hari ini, bagaimana menurut pendapat Su Chi? yang menurut pendapat Su Chi? selamat menikmati